Pertama, pandemi COVID-19 ternyata tidak menghalangi pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menggelar pelantikan kepala desa terpilih hasil pilkade serentak 2020 yang dilaksanakan Februari lalu. Prosesi pelantikan digelar di pendopo Bupati Cianjur. Tanpa pelaksana tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman memimpin pelantikan tersebut. Sebelum masuk ke dalam lokasi pelantikan, para kades harus mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan dicek suhu tubuhnya. Hanya tiga hari. Hari Rabu, Kamis, dan Senin karena hari Jumat, Wibur. Lagi itu pun intervalnya hampir satu jam setengah. Kita pelaksanaan pelantikan sebentar, hanya 15 menit. Pulang dulu, steril, baru datang. Dan jaraknya pun sesuai ajaran pemerintah kita satu jam setengah. Inginnya melalui pikon, tapi sehubungan belum siap di kadesnya, di camatnya, sehingga datang camat ke saya, Pak, kita belum siap dan langsung ingin dilantik di pendopo saja. Sementara itu, Komisi A DVRD Kabupaten Kianjur mengaku tidak ada koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pelaksanaan pelantikan kades. Bahkan, mereka tidak diundang untuk menghandiri pelantikan tersebut. Sebetulnya, jujur saja, Komisi A itu tidak dipernah diberitahu ataupun dajak koordinasi oleh PMD sebagai lingkungan sektor dalam persoalan pelantikan para desa ini. Padahal, kita Dewan, dari kemarin itu banyak yang mempertanyakan, baik masyarakat, kepala desa, sampai panitia, di panitia kepala desa setempat, itu kita ngadu. Tidak ada pemberitahuan tentang kapan mau diperseperanjukan. Nah, karena kan yang dapat kita itu waktu itu simpang siur tanggal pelantikannya di mana, tempatnya di mana, gitu kan. Sehingga ini kan banyak bertanya ke kita, sedangkan kita tidak dapat informasi jelas dari PMD. Nah, berdasarkan itu, kemarin kami membuat surat nota dinas yang disediakan ke Pak Bupati, yang isinya ke Pak Bupati itu memohon agar Bapak Bupati itu memerintahkan DPMD dan dinas yang terkait dalam persoalan ini untuk berkoordinasi dengan kita, gitu. Dari hal tersebut, sebetulnya kami mengharapkan secara jelas diterangkan oleh DPMD sudah berkoordinasi. Cuma, ketika insulat sudah disampaikan, yang datang ke kami, itu bukan itu. Tapi langsung melampirkan jadwal pelantikan. Konteknya bahwa Komisi A, Kudewan, itu sampai detik ini tidak mendapatkan bagaimana situasi ataupun SOP pelantikan ini. Yang kami dapatkan adalah pemberitahuan jadwal pelantikan yang berubah, yang asalnya itu dilaksanakan akan di setiap kecamatan, sekarang di Pendopo. Namun demikian, sekali lagi, bahwa Komisi A itu bukan berarti menolak ataupun untuk menunda pelantikan ini tidak seperti itu. Tapi kan kita ingin tahu SOP-nya bagaimana, gitu. Supaya jelas dan memang tidak menyalahi aturan. Apalagi pelantikannya sekarang, kita pun tidak diundang. Bukan ingin diundang, tapi tidak diundang. Jadi saya tidak persis tahu apakah itu sesuai dengan SOP yang sudah dilaksanakan atau tidak. Namun mudah-mudahan dan saya yakin kepada Bupati bahwa proses pelantikan ini beliau akan mengutamakan dan melaksanakan SOP dari Dinkes dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Saya yakin itu PLT bisa menjamin itu, gitu.